kefajar kenapa sih banyak scammer di negara Cina apakah dia mencetakan algoritma segitu canggihnya gimana cara melacak kalau kita kena scam kalau kita nah ya ini terjadi sih kita berdua saya buka aja ya kita berdua kena scam pas itu kita nggak tahu yang pertama itu inilah biar kita tidak kena scam itu pertama dia pasti nyuruh kirim uangnya atau setor ke sini selama dia itu nyetor misalnya setor ke sini atau setor kemana atau apa itu waktu kita curigakan itu kalau misalnya secara terbuka kan masih aman kirim uangnya misalnya ke tempat ke alamat ini itu sudah terbuka itu betul itu benar-benar itu scam ada misalnya scam lain misalnya kita ditipu oleh customer service itu misalnya yang palsu uang kita pun nyampe nyampe nih itu terus saran mereka kirimlah uang itu ke sini agar sistemnya itu membenahi sendiri jangan pernah mau pokoknya karena pokoknya transaksi di mata uang itu itu mana ya dia ya ini dia mati transaksi di mata uang kripto itu tidak bisa dibatalkan tidak bisa dibalik jadi transaksi itu satu arah bukan seperti bank yang bisa diputar balik atau dipatalkan Hai jadi kalau misalnya kita disuruh ngirim mata uang kripto kemana itu hati itu sudah benar-benar hati-hati kita cek dulu apakah ini ini apa namanya legit atau enggak kita tanya teman kita lihat di Google itu kita Google misalnya apa misalnya ini kipas dulu itu eh by bit Nggak tahu sih lupa saya scam misalnya itu kita Google banyak nak itu yang bilang ini scam atau dan sebagainya kalau misalnya kita disuruh ngirim nah itu sih caranya biar kita enggak scam pokoknya intinya disini kalau masalah scam itu kalau kita disuruh ngirim atau deposit itu hati-hati Hai disitu harus didiki dan kenapa sih kok sistemnya tidak bisa dibatalkan atau di satu arah ya karena biar tidak bisa disensor itu kalau misalnya bisa dibatalkan kan bisa misalnya orang atau perusahaan itu dituntut oleh otoritas kalau transaksi ini tidak boleh tolong dibalikin dibatalkan transaksinya dibatalkan artinya ya kena sensor itu hai 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 ah Hai terseleprian tuh Hai